maka kekuatannya bukan hanya apa namanya masih tapi kekuatannya bisa bertambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan membahas tentang cara meningkatkan energi kodam pada benda bertuah cara meningkatkannya bagaimana contohnya seperti ini dalam sebuah benda mustika kodam untuk meningkatkannya bagaimana cara meningkatnya Anda cukup olesi dengan minyak setiap malam Jumat dan perlu Anda ingat untuk rapalnya atau mantranya atau doanya bahkan wiridnya harus Anda baca maka dari itu kenapa saya menyarankan setiap malam Jumat Anda saya suruh untuk mengoleksi minyak terus merapalkan mantranya terus merapalkan doanya wiridnya ya itu tadi tujuannya untuk meningkatkan energi pada kodam nah sehingga ketika kita menggunakan energinya itu tidak pernah habis ibaratnya seperti Anda itu menggunakan HP nah kalau Anda gunakan terus-menerus nah kira-kira baterainya habis nah tentu saja habiskan perlu dicaskan sama kodam seperti itu contohnya gini Anda itu beraktifitas nah kira-kira butuh makan gak butuh iya sama kodam itu butuh makan cuman kita sebagai manusia makannya itu makanan yang sifatnya kasar kan gitu nah si benda-benda yang dapat kita pegang namun mereka enggak mereka itu makannya dari hal yang sifatnya halus contohnya kalau dia makan makanan ya maka bukan wujud makanannya itu yang dimakan tetapi seharinya nah seharinya yang dimakan terus minyak minyak itu sama wangi-wangian itu sama dupa sama nah mereka itu ya kalau kita rawat dengan baik dan dengan benar maka kekuatannya bukan hanya apa namanya masih tapi kekuatannya bisa bertambah lah kalau kekuatannya bertambah secara otomatis Hai dia itu bisa semakin besar energinya kalau semakin besar energinya maka apa yang Anda inginkan hajar pancit dengan kekuatannya bisa terlaksana atau cepat terkabulkan baik cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih